CNN Indonesia Breaking News Ya, anda di CNN Indonesia Breaking News, sidang Ixbat dilakukan secara tertutup seperti saat sidang penentuan awal Ramadan dan satu syawal. Hasil sidang Ixbat ini akan disampaikan secara terbuka usai azan maghrib nanti. Dan untuk mengetahui jalannya sidang Ixbat, kita simak langsung dari Kemenak, Jakarta. Selaku anggota dari tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama yang intinya melaporkan berdasarkan perhitungan Hisab bahwa posisi hilal itu dilihat dari seluruh wilayah di tanah air, dari seluruh Indonesia itu berada di bawah ufu. Tepatnya berada pada kisaran atau berkisar antara minus 1 derajat 13 menit 29 detik sampai 0 derajat 5 menit 58 detik. Itu artinya posisi hilal berada di bawah ufu. Dan itu maknanya adalah secara hitungan Hisab, hilal sulit atau bahkan mustahil untuk bisa dilihat. Dan hasil perhitungan Hisab ini lalu kemudian dikonfirmasi dengan Rukyat. Dan Kementerian Agama telah menunjuk sejumlah petugas di sejumlah titik di seluruh wilayah tanah air yang lalu kemudian tadi dilaporkan oleh Direktur Urais Urusan Agama Islam pada Kementerian Agama, Saudara Muhammad Tamrin, yang melaporkan bahwa tidak satupun dari sejumlah petugas yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melakukan Rukyat itu berhasil melihat hilal. Dalam sidang Isbat tadi juga kita mendengar pandangan yang diwakili oleh Bapak Yunahar Ilyas, mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga Bapak Kiai Haji Gozali Masruri mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berpandangan bahwa dengan hitungan Hisab dan laporan dari sejumlah petugas yang melakukan Rukyat yang tidak bisa melihat hilal itu, maka kemudian bisa dipastikan besok atau mulai malam ini kita belum bisa masuk kepada satu Zulhijjah. Jadi maka bulan Zulkodah ini diistigmalkan, disempurnakan menjadi 30 hari, maka malam ini besok pagi itu masih Zulkodah, 30 Zulkodah, sehingga satu Zulhijjah itu baru akan bertepatan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2016. Dengan demikian maka bisa dipastikan Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, 1437 Hijriah itu akan bertepatan dengan tanggal 12 September 2016. Jadi Idul Adha sekali lagi diputuskan jatuh pada hari Senin, tanggal 12 September 2016. Inilah hasil sidang isbat yang beberapa saat yang lalu baru saja diakhiri dan tentu pemerintah berharap mudah-mudahan Idul Adha tahun ini yang berlangsung bersamaan oleh seluruh umat Islam Indonesia. Ini betul-betul bisa mendatangkan keberkahan bagi kita, bisa berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan ini wujud dari persatuan, kesatuan umat Islam Indonesia dalam menjalankan ibadahnya. Saya mengundang, ini mana lebih dahulu apa, Ketua Komisi 8 atau Ketua MUI, saya persilahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang kami hormati. Dari kami mewakili DPR Republik Indonesia khususnya Komisi 8 memberi apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Agama yang telah mampu mempersatukan umat Islam lewat sidang isbat kali ini, yakni telah memberikan kepastian waktu secara bersama-sama sehingga umat Islam merasa nyaman untuk bisa mempersiapkan dan menjalankan ibadah pada waktunya. Yang kedua, tentu saja ini juga memberikan rasa nyaman bagi kita untuk membangun uhwa Islamia, kemudian membangun kebersamaan, persaudaraan. Tadi saya sangat terharus sekali mendengar dari dua tokoh yang mewakili Organisasi Besar Islam, NU dan Muhammadiyah juga menyatakan sikap yang sama, ini jarang sekali terjadi. Ini menandakan bahwa sesuatu yang bisa dipertemukan, ya insyaAllah bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat bukan kita. Saya kira ini saja, oleh kena itu DPR memberikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih. Mudah-mudahan selanjutnya akan tetap bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah SWT di mana kondisi ini menyatukan pandangan kita, perhitungan kita. Hal ini juga kami berikan apresiasi kepada Kementerian Agama, dalam hal ini Menteri Agama, yang telah memfasilitasi, mewujudkan kebersamaan ini. Sehingga pada malam hari ini, dari dua ormas besar, Muhammadiyah dan Ataturulama. Begitu pula tentunya ormas-ormas Islam yang lain, mereka juga mempunyai perhitungan yang sama. Sehingga baik berkenaan dengan wujudul hilal, ataupun rukyatul hilal. Sama-sama dapat menentukan bahwa insyaAllah idul adha kita akan bersama-sama. Sekali lagi, bahwa ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Rasa mensyukuri atau apliasi dari mensyukuri ni'mat Allah, anugerah Allah SWT ini, tentunya harus kita wujudkan dengan kebersamaan kita, di kemasyarakatan kita. Yaitu dengan mewujudkan tentunya di hari raya idul adha itu, sebagai hari raya bersyukur kepada Allah dengan berkorban, meningkatkan pengorbanan kita, mewujudkan kebersamaan kita, silatur rahmi kita. Kami dari Majelis Ulama Indonesia juga beberapa waktu yang lalu sempat membaca di sebuah media bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah akan melaksanakan korban bersama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan demikian langkah-langkah yang demikian ini, pada hakikatnya kita harapkan juga akan menyatukan hati kita bersama-sama. Sehingga umat ini akan merasa nyaman, merasa bahwa kalau di tingkat atas ini sudah saling bersama-sama, mensyukuri karunia Allah ini, insyaAllah yang di bawah pun akan meneladani yang demikian. Jadi, bahwa dalam menyikapi rasa syukur kepada Allah SWT ini, selain kita berkorban, adalah juga ke depan kita harapkan bagaimana kita menyatukan sikap dan langkah kita di kemudian hari untuk mewujudkan ukhwah Islamiyah, persatuan dan persatuan umat di kemudian hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak K. Haji Abdullah Zaidi, juga Bapak Ali Tahir. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers, itulah hasil sidang isbat kita. Dan kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa segera mengakhiri jumpa pers pada... Breaking News.